Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Hul'ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab Munabjihad karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani. Kali ini kita sampai pada bab kedua makolah nomor 29. Pada makolah nomor 29 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Apabila kamu berharap dapat asik bersama Allah, maka waspadailah hawan nafsumu sendiri. Kau muslimin rahimahkumullah, dengan kata lain ketika kita kepingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan asik, dengan ni'mat, dengan manis, maka jauhi keinginan hawan nafsu kita. Sekarang coba mari kita lihat apa syarah Imam Nawawi dalam Naso'i Hul'ibadnya. Jadi Imam Sibli itu salah satu pembesar dari ulama-ulama sufi. Inya arah ta'ar'ayikalan yang ngarepakan syarah ngarepakan antas tani sa ingyen to' asik syarah bilahi belahi 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 kutuzullah. Ayas kuno tegesi anteng opokol bukaatirama Allah subhanahu wa ta'ala. Mutus sopa siro mawaad Jadi naftika Saking kesenangan-kesenangan naftu siro Jadi jelas ya Jika kita hati kita Kepengen tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah Merasa ni'mat, maka salah satu Caranya adalah putus Keinginan-keinginan hawa Naftu yang rendah Suwila dan takoni sopa Sibli imam Sibli Baadar mauti inggal musa'wise Mati imam Sibli Jadi imam Sibli meninggal Terus ada orang-orang yang memimpikan Dia di dalam alam kuburnya Imam Sibli berkata Allah berfirman Kepadaku ya ababakrin Ya abubakar Abubakar ini merupakan Al-apa nama lain dari imam Sibli Apakah kamu tahu Kenapa aku Mengampunimu? Kepada Allah Kepada Allah Imam Sibli menjawab Sebab amal solehku Allah menjawab La tidak Kepada Allah Maka imam Sibli berkata lagi Biikhlasi'ubu diyati Sebab keikhlasan ibadahku La Allah menjawab Tidak Kepada Allah Imam Sibli kemudian Menjawab lagi Mungkin sebab hajiku Sebab puasaku Dan sebab tolapku Allah maya Tidak Kultu Bi hijrati Li solihina Wali tolapin ilmi Kalau begitu Sebab Pindahku Untuk Sebab perjalananku Untuk mencari orang-orang soleh Dan menutup ilmu Kolaklah Kultu Aku bertanya lagi Katanya Maksibli Ilahi Fabima Wahai Tuhanku Oleh karena itu Sebab apa Pakolamuk Allah Pakolamuk Berfirman Allah Atau Kuru Ono To Eling Sopo Syiruh Hinnakun Tanalikane Ono Sopo Syiruh Oleh Kutam Simaku Sopo Syiruh Fidder Bi Bagdadi Ing Dalam Lorong Lorong Jalan Bagdad Kawajad Kamu Sopo Syiruh Hinnakun Kuting So Hinnakun Kuting Apakah Teman-teman Sopo Syiruh Hinnakun Al-Bardu Tingin Wahia Utawi Kuting Kutat Zawa Gemeter Hinnakun Kuting Min Sait Dati Sebab Banget Tingin Pak Akut Kamu Noling Ngambil Sopo Syiruh Iman Sibli Maksud Hinnakun Kuting Rahmatan Krono Walas Laham Hinnakun Kuting Wa Adakun Tahalang Bapak Sopo Syiruh Kuting B Fauri Fifarwi Fifarwi Ingalem Baju Kulit Bulu Maksudnya Dimasukkan Di Kemuli Supaya Hangat Karena Kronong Jagalah Hinnakun Kuting Kutuna Amin Pak Kola Teng Lagi Rahmatikali Til Kali Hinnakun Sebab Kasih Sayangmu Terhadap Kuting Tersebut Rahim Tuka Maka Aku Memberi Kasih Sayang Kepasamu Jadi Kata lain Begitu Imam Sibli Setelah Meninggal Kemudian Diimpikan Oleh Seseorang Dan Dia itu Berdialog Dengan Allah Subhanallah Allah Bertanya Kepada Imam Sibli Kamu Tahu Kenapa Aku Mengampunimu Kata Allah Imam Sibli Menjawab Sebab Aku Beramal Soleh Bukan Kemudian Lanjutkan Bukan Bukan Sebab Ibadahnya Bukan Sebab Hajinya Bukan Sebab Selatnya Bukan Sebab Puasanya Bukan Juga Sebab Hijrahnya Dia Dalam Mencari Ilmu Tetapi Kata Allah Itu Sebab Dia Mengkasihani Seekor Kucing Kecil Yang Kedinginan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Lai Jasa Presiden Ini Rabbana Taqobbal Minna Innaka Antas Sami'ul Alim Watub Alayna Innaka Antas Tawab Ar-Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilahi Ilah Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaih Wa Al-Affaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh